Jumpa lagi dengan Tas Bukan Kantor Berita Di media sosial sedang rame membahas Budiman Sujadmiko Karena Budiman baru-baru ini menemui Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara di Jakarta Selatan Saya ingin membahas Budiman tapi bukan soal yang sedang rame Ini yang akan saya bicarakan adalah kisah, sepenggal kisah Budiman ketika Budiman masih ditahan di Rutan Salimba, Jakarta Pusat Dan ini kisah sederhana Jadi suatu saat pada jam besok Ada seorang wartawan asing Mau membesuk, tepatnya mau mewawancarai Budiman Saya lupa medianya apa ya Tapi yang jelas media asing dari Eropa Nah Ada ketentuan Ada larangan Media asing Mewawancarai Tahanan di sana Nah Nah Saya kebetulan Pada saat yang sama juga mau masuk Ya Mau membesuk Nah kemudian saya menawarkan Bantuan kepada wartawan asing itu Hmm Begini Saya akan membantu Anda nanti masuk 10 menit Setelah saya Saya bawakan kamera Anda Ya Jadi Saya membawakan Kamera yang cukup besar Bukan seperti sekarang yang ada HP Ini kamera beneran yang Kamera besar Sorry Nah Kemudian saya masuk Masuk Ingin ketemu Budiman Tetapi Maklum Saya sebagai alumni Di situ Begitu masuk Langsung Kenal dengan semua penjaga Dan saya tidak Tidak diperiksa Tidak diperiksa Ya Karena dia tidak curiga dengan saya Lalu saya masuk Ketemu Budiman Ngomong Bud Sebentar lagi Ada wartawan asing Mau wawancara kamu Ini kameranya Saya akan keluar Ke tempat Apa namanya Tempat penjaga Saya akan Ngobrol-ngobrol Di sana Sekitar 30 menit Kamu wawancara Jangan lama-lama Nah setelah itu Beres Nah kemudian Begitu Saya ngomong Budiman Wartawan itu masuk Wartawan Itu masuk Sebagai Mengaku sebagai Orang biasa Bukan wartawan Sorry Bukan wartawan Nah Singkat cerita Kemudian Wartawan itu Bisa Mewawancara Ibu Deman Dengan cukup Sukses ya Mungkin 30 menit Sampai 1 jam Begitu selesai Keluar dengan Aman Nah Seminggu kemudian Seminggu atau 2 minggu Saya lupa Hasil wawancara Wartawan itu Dengan Budiman Beredar Di Media Di Eropa Kemudian Kementerian Luar Negeri Dan Kementerian Hukum Dan HAM Kepakaran Cengkot Kok bisa Budiman Diwawancara Ini siapa yang Yang bertahun-tahun Nah kemudian Sejak itu Apa Rutan Salimah Makin diperketat Dan Para Para petugas Di sana Mencurigai Dua orang Yang Menyelundupkan Apa namanya Yang membantu Si wartawan Yang Dua orang yang Diduga Membantu Itu adalah Saya Dan Nia Syafrutin Nia adalah Aktivis perempuan Yang Rajin Membesok Para aktivis Yang Ditahan Jadi Itu kisah Pendek Tentang Budiman Berkaitan Dengan Ketika Dia Ditahan Di Jakarta Pusat Rutan Salimah Jakarta Pusat Sebelum Budiman Dipindah Ke Cipinang Nah Sedikit Tambah lagi Supaya Supaya Agak panjang Nah di Cipinang Ini cerita lain Di Cipinang Saya juga sering besok Budiman Dan kawan-kawan Di sana Lebih rame lagi Karena ada Sanana Gusmau Ada Lasama Ada Zoa Okamara Budiman Bener sama Teman-teman Yang lain Seperti Wilson Fitur Saryanto Waduh Dan lain-lain Banyak Suroso Daru Dan lain-lain Ya Nah Suatu saat Ini cerita lain Suatu saat Ada Orang Mau bertemu Atau membesok Sanana Gusmau Ada aturan Sanana Gusmau Di LP Cipinang Waktu masih di Cipinang Sanana Gusmau itu Hanya bisa dibesok Oleh Keluarga Dan Pengacaranya Ya Tidak boleh oleh Orang lain Nah Ada teman Namanya Gasmi Klet Seorang Kawan Aktivis dari Filipin Dari Manila Dia mau Membesok Atau mau bertemu Sanana Gusmau Karena kebetulan Dia sedang di Indonesia Sedang di Jakarta Nah Kebetulan Saya ada di sana Pada waktu itu ya Tapi Beberapa hari Saat itu Tenang Saya bantu Lalu Keusilan saya Muncul Si Gasmi Klet itu Saya buatkan Apa namanya Saya buatkan Tanda pengenal Palsu Ya Semacam Kartu pers ya Semacam kartu pers Atau semacam Apa Tanda pengenal ya Saya lupa Waktu itu Tanda pengenalnya Kabar dari Pijar Atau apa Saya lupa Intinya adalah Tanda pengenal Palsu Yang Menyatakan Bahwa dia adalah Namanya Nama Jawa Ya Dan Keterangan lainnya Intinya Dia Bukan orang asing Saya hanya Berpesan kepada Gasmi Klet Jangan Ngomong Sepatah Katah pun Cukup Senyum Di depan Penjaga Nah Singkat cerita Kami masuk Masuk Dia hanya senyum Kenapa bisa masuk Karena apa Karena wajah Gasmi Klet itu Seperti kita Seperti orang Kebanyakan Indonesia Kita semua tahu Orang-orang Filipin Itu sama dengan Orang-orang Indonesia Jadi Begitu dia hanya senyum Di belakang saya Senyum Bisa masuk Begitu masuk Ke ruang besukan Nah itu ada Sanana Silahkan Bertemu Sanana Karena Sanana Setiap ada Besukan Mau ada Yang besuk Maupun tidak Dia bisa keluar Kemudian dia Ketemu Sanana Ya Bertemulah Gasmi Klet Adalah salah satu Aktivis di Filipin Yang Membuat kegiatan Cukup fenomenal Pada tahun 1994 Upset Asia Pasifik Upset Asia Pasifik Istimul Istimul Konfret Ya Itulah Saya kira itu dulu Cerita tentang Budiman dan Sanana Gusmau Cerita Budiman Gasmi Klet dan Sanana Gusmau Nanti cerita-cerita yang lain Akan saya Ungkah Sementara Sedang dikumpulkan oleh Petrus Dan kawan-kawan Di grup Tapol-napol Garis Lucu Sampai disini Tas bukan Kator Berita Dan kawan-kawan